Jadi kayak tulang gitu, jadi kalau misalnya yang dilihat dari atas kayak tulang, apa sih, kayak tulang sirip kaki bebek gitu ya, kayak gitu lah, pokoknya kayak tulang yang gitu loh. Halo lagi people, gue Wede Nodaan, seperti biasa kita akan bahas sepatu lagi, depan gue udah ada sepatu yang cukup unik. Jadi sepatu ini sebenernya gak tau sih ya, ya sepatu, tapi dia komponennya bener-bener satu bahan doang. Jadi ini unik banget ya, dan ini dari Adidas. Jadi depan gue udah ada box Adidas regular lah ya, warna biru dengan 3 stripes-nya, ada juga 3 foil-nya disini. Abis itu dengan label import-nya ya, dan juga disini label ukurannya. Dan disini gue pake 8,5, karena memang sepatu ini, atau clock lah ya sebutannya, itu harus turun setengah size baru pas. Karena kalau enggak, pertama ketemu kegendean dan juga terlalu banyak ruang longgar ya. Jadi gue saranin buat turun setengah size. Emang sepatu-sepatu yang clock gini nih, yang satu kali injek gitu tuh agak tricky untuk sizing-nya ya. Kayak kemarin si Proxx yang sama Selhi Bemburi itu juga kan tricky banget untuk cari size yang bener gitu ya, terlihat harus turun berapa size. Dan ini juga sama, turun setengah size ya, karena gue udah cobain langsung. Dan kemarin gue sikat ini di Atmos Indonesia juga, jelas aja sikat. Kalau misalnya kalian penasaran, mau liat gue jalan-jalan di Atmos ada apa aja, langsung klik aja video disini. Oke, langsung kita unboxing daripada kelamaan. Ini box-nya box biasa, enggak ada belit, dan langsung kita buka. Nah, ini dia sepatunya. Ini adalah sepatu Adifoam Superstar. Jadi ini kita keluarin dulu dua-duanya. Ini memang enggak ada tambahan ya, enggak ada tali sepatu, enggak ada apa, memang enggak pake tali sepatu. Ini sepatunya modelnya clock kayak gitu ya, dan ini memang unik banget. Kelihatan gede ya, dari sini udah kayak suatu badut sebenernya. Kalau misalkan kita lihat secara langsung kayak sepatu anak-anak juga. Tapi sebenernya satu orang dewasa, dan ini unik banget ya. Gue liatnya kayak, pas gue liat kayak promo fotonya gitu kayak, hmm bagus ini, unik gitu. Dan akhirnya kemarin ternyata ada di Atmos, dan langsung gue sikat aja. Size-nya lumayan lengkap, jadi gue bisa coba-cobain. Dan ternyata musuh turun setengah size guys, oke. Jadi ini sebenernya perinannya tuh mirip-mirip kayak kemarin sendal Adelaide 22. Jadi si sepatu ini tuh di-inject EVA foam, jadi satu kesatuan gitu. Makanya di sini ada garis gitu ya, kayak bekas moldingannya gitu. Moldingannya pasti kan dicopot belah dua gitu. Nah, ini seperti ini, jadi sepatunya tuh bener-bener EVA foam aja untuk materialnya. Tapi teksturnya tuh sama kayak si Adelaide gitu, garis-garis gini. Dan tuh di bagian belakangnya ini, bener-bener kayak Adelaide juga ya. Jadi kayak peta kontur gitu, kayak gini gitu. Kayak bulat-bulat gitu, dan kalau dilihatin jadi trippy lama-lama ya. Kayak muter-muter ya. Nah, untuk sepatunya sendiri, dia memakai siluet superstar. Karena memang daya namanya Adelaide foam superstar. Kenapa superstar? Karena ya kita bisa melihat sedikit fitur-fitur dari superstar ya, dari stripes-nya. Kalau misalkan kalian beli yang warna putih atau warna hitam, kalau nggak salah stripes-nya itu, kalau yang hitam itu putih. Kalau yang sepatunya putih, stripes-nya hitam. Kayak gitu, jadi lebih kontras ya. Kalau ini sebenernya ada stripes-nya, cuman karena warnanya ini abu-abu. Jadi dia full-in semua, stripes-nya nggak diwarnain lagi. Dan juga kayak ada ini nih, garis-garis ini nih. Dari toe cap-nya kan sebenernya, kalau misalkan di superstar itu garis-garis gini. Tapi dia tuh kayak lanjutin gitu, sampai ke atas ini. Sampai ke bagian tangnya ya, bisa dibilang ya. Walaupun nggak ada tang. Tapi sampai ke atas ini, jadi kayak tulang gitu. Jadi kalau misalnya yang dilihat dari atas kayak tulang, apa sih? Kayak tulang sirip kaki bebek gitu ya. Kayak gitu lah, pokoknya kayak tulang yang gitu loh. Jadi kayak bersayap gitu kesannya. Tapi tetep tebelnya semua ikutin si superstar. Nah, untuk bagian kolaret sendiri juga unik. Gue nggak tau nih, kalau pakai lama apakah bakal sakit. Tapi sih gue beset-beset kos kaki ya, karena biar nggak lecet. Karena apalagi ini karet, kalau kena kulit ya, takutnya kegesek-gesek, takut lecet. Cuman seharusnya sih nggak ya. Dan juga di bagian sini, ada pull tap-nya gitu. Tetep nyambung ya, cuman emang dibedain warnanya aja. Warnanya tuh kayak agak ke bergendi gitu lah ya. Terus ada logo trefoil-nya. Di kiri-kanan juga sama guys. Abis itu di sini juga dikasih, di bagian lateral side kan, polos gini ya. Di bagian middle side-nya dikasih lubang ya. Ventilasi lah, untuk kita bisa bernafas kakinya. Karena emang sepatu ini full karet, orang juga pasti concern. Mungkin aja bisa keringetan gitu dia pakai sepatu ini. Tapi makanya gue saranin untuk pakai kaos kaki, kalau misalkan mau pakai sepatu ini. Karena biar keringetnya nyerep ke kaos kaki gitu. Nah, untuk di bagian insole-nya sih ada nih. Jadi dia tuh nggak bener-bener karet doang. Cuman insole-nya ditempel guys. Eh, bentar. Nggak, bisa-bisa-bisa gitu. Jadi insole-nya bisa kita copot. Nah, kalau nggak pakai insole, bener-bener tuh langsung dalamnya EVA aja gitu ya. Dan ini tebel banget, jadi empuk banget memang pas gue pakai. Pokoknya kalau lo cari sepatu yang unik, empuk, udah dah. Ini jawabannya ya. Nah, ini dia insole-nya. Insole-nya juga bahannya fabric gitu. Nilon gitu, licin. Dan ini menarik juga ya. Jadi empuk banget tuh. Dikasih padding-an lagi. Jadi ininya udah empuk. Si midsole-nya juga udah empuk. Jadi ini memang dipakainya nyaman. Karena gue emang juga udah mencobanya guys. Dan di bagian outsole-nya seperti ini ya. Kayak si outsole superstar juga ya. Kayak standar sepatu basket. Banyak kan yang kayak gini tuh ada lengkungan ini. Terus gelombang-gelombangnya itu. Karena dia metode dibikinnya tuh di-inject, mold gitu. Jadi emang sepatu ini satu kesatuan. Sama kayak si Adilet tuh. Gak ada yang bisa dibahas lagi sih sebenernya ya. Dan sepatu ini sebenernya juga udah banyak keluar colorway lain ya. Kayaknya udah dari tahun lalu. Dan untuk harga sendiri ini 1 jutaan. Jadi kalau misalkan lo mau sikat sepatu full EVA foam, full busa ini. Clock. Dan menurut lo ini unik. Silahkan aja sikat kayaknya. Karena masih ada di Atmos. Di offline store bisa lo sikat. Kalau di webnya sih gue gak liat ya. Kayaknya emang ada di offline store-nya aja. Oke? Kalau gitu langsung aja kita liat sepatu ini gimana. Penampilannya pas dipake. 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 Oke itu dia guys Review gue mengenai sepatu Adifom Superstar ini Emang gede banget ya Agak kayak ngebadut gitu ya Kalau pakai sepatu ini Tapi menurut gue ini salah satu yang Uniknya seru banget sih Untuk inovasinya ya Si Adidas ada yang kayak gini-gini Mulai banyak lah dia sepatu-sepatu clock gitu Kalau gitu segitu aja review gue kali ini Kalau misalkan mau gue review apa lagi Atau mau bahas apa Silahkan komen di bawah Jangan lupa subscribe juga channel ini See you next video Stay healthy Stay lucky People